Intro Saya Valentina Sitorus bersama Anda dan pada segmen ini waktunya kita menyimak sejumlah sorotan menarik dari Biro Kompas TV di Tanah Air dalam segmen Cerita Nusantara. Dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk kebalik papan Kalimantan Timur, Sudara Jurnalis Kompas TV Paulina Jaru yang siap dengan laporannya. Selamat siang Paulina, silahkan dengan informasinya. Baik, kalian dan juga Saudara, selamat siang. Ada dua informasi dalam cerita Nusantara siang hari ini dari Biro Kompas TV. Untuk informasi pertama, Saudara, dengan semangat meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19, seorang pengusaha kuliner di Biro Kompas TV membuka restoran perang masyarakat gratis bagi warga. Sekiannya buka dari hari Senin sampai dengan Sabtu selama dua jam, namun ada 300 porsi makanan gratis yang dibagikan untuk warga. Memiliki kemampuan analisis data dan usaha kuliner, seorang warga Balikpapan Kalimantan Timur, Nirwana Tawil, membuka tempat makan gratis Balai Saji. Sejak dibuka bulan Februari lalu, dalam satu hari tersedia 300 porsi makanan untuk umum. Tempatnya pun dibuat semi-restoran dan perasmanan untuk memberikan rasa nyaman bagi warga yang datang untuk menikmati makanan yang disediakan. Beraneka sayur-mayur dan lauk pauk disediakan di tempat ini. Hidangan makanan ini dibuka sejak Senin hingga Sabtu, sejak pukul 11 siang hingga pukul 1 siang waktu Indonesia bagian tengah atau hanya tersedia selama dua jam. Nirwana mengungkapkan dasar menyediakan hidangan gratis ini untuk membantu warga yang terdampak pandemi COVID-19. Balai Saji atau perasmanan gratis ini adalah sebuah tempat makan gratis yang kita hadirkan untuk menolong orang siapapun agar bisa makan secara gratis. Balai Saji ini didirikan tepatnya di bulan Februari 2021. Hidangan gratis ini juga dinilai sangat membantu warga di masa pandemi ini. Dengan adanya tempat ini diharapkan warga Balikpapan yang kondisi perekonomiannya terganggu selama pandemi COVID-19 bisa terbantu. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur.